Jepang kembali bereksperimen. Kereta dengan kecepatan 603 km per jam berhasil diuji coba di dekat Gunung Fuji selasa 21 April 2015. Kereta ini menggunakan sistem levitasi magnet atau maglev, di mana kereta diperkuat oleh superconducting sehingga mengambang 8 cm di atas rel. Rekor ini termasuk tercepat dalam sepanjang sejarah setelah sebelumnya melalui sistem maglev pernah menguji coba kecepatan 581 km per jam. Rencananya rute yang akan digunakan untuk kereta ini adalah Tokyo menuju Nagoya pada 2027 dan Nagoya menuju Osaka pada 2045. Untuk proyek ini, perusahaan kereta Jepang menghabiskan dana 61 miliar dolar AS. Atas rekor kecepatan yang berhasil dicapai ini pun, Jepang akan memberikan konfirmasi kepada Guinness Book of Records sebagai kereta tercepat dunia. Jepang memang tak pernah berhenti membuat pencapaian menunjukkan.